Apa kelebihan ketika teman-teman beriman berdoa agar dimudahkan bisa mencerai kebaikullah yang pertama Maka dengan sendirinya sahabat beriman itu minta kesehatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua minta kekayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga minta keselamatan keamanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara kandungan doa dimudahkan kebaikullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimus salihat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa suhiyatihi wa man tabi'u bihsanin ila yaumitin amma ba'du Sahabat beriman rahimakumullah Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bisa bertemu kembali dalam tayangan ini Semoga pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sembari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah limpahkanlah kesihatan Jasmani dan rohani kepada kami semua Ya Allah lancarkan dan lapangkan rezeki kami Jahukan kami dari segala mara bahaya Serta jadikanlah keluarga kami Keluarga sakinamawadda warahmat Amin Allahumma amin Sahabat beriman rahimakumullah InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini Kami ingin menyajikan Salah satu doa Agar supaya Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mensyarahi baikullah Dan bersyarap ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sahabat beriman rahimakumullah Tentu seluruh umat Islam Atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sangat mengharapkan Mendambakan Bisa Bersyarah ke baikullah Untuk melaksanakan ibadah haji Maupun ibadah umrah Meskipun itu hanya sekali Seumur hidupnya Nah oleh sebab itu Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka insyaAllah Dalam Kajian ini Saya ingin menyampaikan Salah satu doa Yang insyaAllah Mustajab Untuk Dijadikan amalan Semoga dengan Asbab doa ini Allah subhanahu wa ta'ala Melapangkan Melancarkan rezeki kita Sekaligus Mengundang dan memantaskan kita Bisa mensyarahi baikullah Sekaligus Mensyarahi makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Namun Di sisi lain tentu kita harus Tetap berusaha Berikhtiar Mencari Rezeki Rezeki Allah subhanahu wa ta'ala Yang halal Lagi berkah Kemudian Di satu sisi Kita harus Melancarkan Doa-doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena persoalan Kabaitullah Adalah Urusan Allah subhanahu wa ta'ala Karena betapa banyak Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dari segi harta Dari segi biaya Itu bisa pulang pergi Setiap bulan Kabaitullah Tetapi Kadar Allah Mereka tidak sempat Menunaikan ibadah haji Maupun ibadah umrah Sampai ia meninggal Namun di sisi lain Begitu banyak Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Secara finansial Itu pas-pasang Bahkan Tidak memiliki Apa-apa Tapi Kabdar Allah Dia bisa Menjalankan ibadah haji Dia bisa Menjalankan ibadah umrah Oleh sebab itu Sahabat beriman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka doa ini Adalah sangat penting Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrajim Uda'uni astajibullakum Berdoa laku padaku Miscaya aku akan Mengijabanya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita untuk Berdoa Meminta apapun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji akan Mengijabanya Maka persoalannya Kemudian Sahabat beriman Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Apakah kita Memiliki Niat yang kuat Tekad yang bulat Kemudian Doa-doa yang melangit Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Mengundang kita Untuk kebetullah Sahabat beriman Rahimahkumullah Adapun Doa-doa yang bisa Diamalkan oleh Teman-teman sekalian Dalam video ini Ada empat Jenis doa Yang bisa Diamalkan Secara Keseluruhan Atau satu saja Dari yang empat Seperti Yang ditulis oleh Sheikh Ahmad Kusyairi Dalam kitab Al-Wasila Al-Hayriya Di bab As-salawatu Ala khairil bariyah Adalah Sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rsukni Siarata Baytikal muazzam Warasulikal muqarram Bi hazal am Wa fi kulli am Bi ahsanil hal Ya Allah Berilah Karuniamu Untuk Mengunjungi rumahmu Yang agung Dan Rasulmu Yang mulia Di tahun ini Dan di setiap tahun Dengan Keadaan Sebaik-baiknya Ini yang pertama Doa yang bisa Sahabat beriman Mengamalkannya Secara Secara rutin Kemudian Yang kedua Doanya Allahumma salli Ala sayidina Muhammadin Salatan Tubalibuna Bihak Hajjabaitikal haram Wasiyarata Kabri Nabika Alaihi Abdalussalati Wasalam Fi Lutufin Wa Afiatin Wasalamatin Wa Bulugil Maram Wa Ala Alihi Wasabdihi Wabarik Wasallim Ya Allah Limpahkallah Rahmat Atas Junjungan Kami Muhammad Dengan Penuh Berkah Salawat Yang dapat Menyampaikan Kami Dengannya Untuk Berkunjung Ke rumahmu Yang mulia Dan mengunjungi Makam Nabimu Atasnya Salawat Dan salam Yang paling Utama Dalam Kelumbutan Sehat Selamat Dan tercapai Cita-citanya Serta Berkahilah Dan salam Untuk Kwardanya Dan sahabat Sahabatnya Kemudian Yang ketiga Sahabat Berimang Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Doa Nabiullah Ibrahim A.S. Yang terdapat Di dalam Al-Quran Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Waja'anna Muslimainilaka Wa min surriyatina Ummatan Muslimatallak Wa arina Manasikana Watub Alayna Innaka Antat Tawab Rahim Ya Tuhan Ya Tuhan Doa Doa yang keempat Adalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rizkan Wasi'ah Halalan Tayyibah Mubarakat Wa Anta Khairul Rasikin Ya Allah Karunyakallah Kepada kami Rizkian Luas Halal Baik Lagi berkah Dan engkau lah sebaik-baiknya Yang memberikan resiki Sahabat beriman Rahimahkumullah Inilah empat Jenis doa Yang bisa Sahabat-sahabat beriman Amalkan Setiap saat Utamanya Setiap selesai Salah pardu Atau Pada saat Sahabat beriman Sedang Sujud Terakhir Di dalam salat Baik itu Salah pardu Mampu Salah sunnah Atau Doa Yang Atau Pada waktu Yang paling mustajab Yaitu Sepertiga Malam terakhir Kemudian Jika teman-teman Tidak sanggup Mengamalkan Keempat Doa ini Secara bersamaan itu bisa Dipilih Salah satu Dari yang empat Ini Amalkan Dengan Penuh Keyakinan Dengan Penuh Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Penuh Harap Sembari Tetap Ya itu Saya bilang Tadi Berikhtiar Bekerja Menabung Dan sebagainya Apa Kelebihan Ketika Teman-teman Beriman Berdoa Agar Dimudahkan Bisa Mencerai Kebaikullah Yang pertama Maka Dengan Sendirinya Sahabat Beriman Itu Minta Kesehatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Minta Kekayaan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Minta Keselamatan Keamanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Di antara Kandungan Doa Dimudahkan Kebaikullah Karena Syarat Utama Untuk Melesanakan Haji Maupun Melesanakan Umrah Orang Yang Mampu Melakukan Perjalanan Mampu Dari Segi Finansial Mampu Dari Segi Fisik Kesehatan Mampu Dari Segi Keamanan Inilah Teman-teman Kandungan Hikmah Ketika kita Selalu Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Dimudahkan Jalan Menuju Baitullah Dan Saya Tetap Doakan Sahabat Beriman Semoga Dengan Routing Yakin Mengamalkan Doa Ini Setiap Tahun Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa Menyerah Baitullah Bersama Keluarga Besarnya Amin Allahumma Amin Demikianlah Semoga Ini Bisa Bermanfaat Dan Sahabat Beriman Dimuliakan Allah Jika Video Ini Dianggap Bermanfaat Maka Silahkan Di Share Sehingga Bisa Menjadi Amal Jarya Dan Juga Kepada Teman Teman Yang Kebetulan Bertemu Berjumpa Dengan Video Ini Dengan Kalah Tangan Untuk Meng Support Channel Ini Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Share Sehingga Bisa Mengikuti Video Video Terbaru Berikutnya Dari Channel Ini Jasakumullah Ahsanal Jasak Wallahu Alam Bisawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh